Intro Selamat sore buat sahabat moralitas dan bapak ibu yang dimanapun berada Jumpa lagi hari ini kita bersama Yayasan Pelatihan Moralitas Budi Bekerti Bangsa Indonesia Tepatnya hari ini Senin kita belajar bersama lagi Namun kali ini dengan tema yang berbeda Kita membahas tentang wujudkan rasa bakti kita dan hormatmu di hari Cingbing Seperti yang bapak ibu ketahui beberapa hari yang lalu Buat kita masyarakat Tionghoa telah melakukan jiarah ke perkuburan Nah hari ini kita akan melihat seperti apa sebenarnya hari Cingbing Atau kita sebut dengan Cingbing itu Nah acara kita ada di jam 4 sampai 5.30 Nah nanti kita akan berbagi bersama Jika ada bapak ibu yang ingin bertanya Silahkan dikirim melalui live chat yang sekarang ini kita online di Facebook Yayasan Pelatihan Moralitas Budi Bekerti Bangsa Indonesia Juga Instagramnya Erina Wongso Baik sahabat moralitas dan bapak ibu Nah Cingbing dan upacara peringatan untuk leluhur Atau kita sebut dengan mengenang kebajikan leluhur Dan kita membalas kebaikan budi dari orang tua Nah seperti apa itu? Nah festival Cingbing memiliki sejarah yang panjang Yaitu kita itu untuk mengenang leluhur Mengembangkan ajaran berbakti Nah buat bapak ibu dari mana Cingbing itu datang Sejarahnya nanti bapak ibu boleh bertanya Atau langsung searching aja ya kepada si om Tentunya om Google ya Yang akan memberitahu sejarahnya Jadi hari ini kita tidak membahas sejarahnya Dia memiliki sejarah yang panjang Nah ternyata berbakti dan rasa hormat Adalah fondasi dan akar dari pembelajaran orang bijak leluhur Nah mengenang kebajikan moralitas dan kebaikan hati para leluhur Memajukan ajaran berbakti dan menghormati guru Nah itulah dia yang kita sebut dengan ajaran berbakti dan rasa hormat Apalagi untuk orang tua yang masih ada Nah yang untuk leluhur aja juga kita diminta Masih membutuhkan rasa bakti dan rasa hormat kita Nah pembelajaran dan pengajaran kuno yang diwariskan para leluhur Dapat ditemukan kembali Sehingga negara mampu menjaga yang namanya ketentraman dan stabilitas yang jangka panjang Mengenang leluhur supaya kita tidak melupakan asal dan akar kita Kita dari mana berasal Ibaratnya adalah minum air harus mengingat sumbernya Yaitu kita harus tahu balas budi Kenapa dikatakan bahwasannya ingat Ibarat ingat minum air ini kita harus mengingat sumbernya Sahabat moralitas dan Bapak Ibu Sadarkah kita minuman yang pertama yang kita minum adalah minuman Yaitu asih Air susu ibu yang pertama kali air yang kita minum Nah inilah disebut kita disuruh dan kita harus mengingat sumbernya Jadi kita minum air itu bukan minum air keran Waktu begitu kamu lahir terus dikasih air minum air keran atau air putih gitu ya Tapi tidak Tapi yang air pertama kali yang kamu minum itulah air susu ibu Nah disinilah kenapa kita awal pertama kita harus berbakti pada orang tua Karena minuman yang pertama kamu minum itulah dari ibumu Nah itulah sumber utamanya Maka kita harus tahu balas budi Mengenang leluhur berarti kita membalas dengan kebaikan kita Dan tidak melupakan diri sendiri dan untuk menggali rasa bakti kita Orang-orang di zaman sekarang sudah mengabaikan Bahkan dia lengah dengan yang namanya berbakti Bahkan mengsalah artikan apa sebenarnya itu berbakti Banyak orang zaman sekarang berpikir maunya instan dan maunya juga gampang Tidak repot-repot sehingga berbakti itu ya seperti cuman memenuhi apa Memenuhi kebutuhan dari orang tua Ya memang tapi tidak hanya sebatas itu Nah berbakti itu ada beberapa empat hal ya Empat hal yang harus kita jalankan kepada rasa bakti kita Jadi jangan berasumsi oh saya sudah kasih duit Saya kirim aja setiap bulan untuk orang tua saya Oh saya kalau sudah lebaran saya sudah imlek Saya sudah hari apa gitu natal Ya saya memberikan membelikan baju Membelikan tas dan semua kebutuhan dari orang tua saya Dari ujung rambut sampai ujung kakinya saya penuhi Dan tidak hanya sebatas itu Nah itu kita sebut dengan berbakti Atau kita merawat berbakti yang pertama yaitu merawat badan orang tua Nah merawat badan orang tua ya seperti itu Kita mungkin memberikan makanan Kita mengirimkan makanan Kita mengirim uang Kita mengirimkan Kalau dia sakit kita mengirimkan obat Kemudian kita memberinya makan Dan seperti itu Nah itu masih merawat badan dari orang tua Nah berbakti yang kedua yang harus kita jalani adalah merawat hati Nah merawat hati orang tua itu akan maju lebih selangkah Bukan cuma sekedar kita memberi makanan kepada orang tua Memberi pakaian kepada orang tua Tapi merawat hati yang paling utama adalah Tidak memberinya menjadi beban pikiran Tidak menjadikan kita ini sebagai beban di dalam pikirannya Malah kalau dia ingat kita dia akan lebih nyaman Dia akan lebih santai Dan dia lebih merasakan Ya anakku sudah bisa dilepas Jadi sudah punya ketenangan di saat dia memikirkan kita Nah itu lebih kepada kita merawat hati Dan selain kita memberikan kenyamanan untuk dia Dan kita sebaliknya juga memberi perhatian Ya memberi perhatian Menanyakan kabarnya Apalagi dia di saat sakit Merasakan apa yang dia rasakan di saat dia sakit Merasakan saat dia lapar Sampai kita mungkin di saat kita makan Kita bisa teringat orang tua kita Aduh orang tua saya Bahannya apa ya hari ini Entah sudah makan apa belum ya Sudah jam segini mereka sudah makan belum ya Nah seperti itulah kita Memberikan dan merawat rasa bakti kita kepada orang tua kita Nah kemudian yang ketiga Berbakti itu dengan cara merawat impian dari orang tua Nah semua orang tua itu mengimpikan anak-anak yang tentunya berbakti Tidak hanya cukup sampai cuman sekedar Atau jadi orang baik deh Tidak nyusahin saya aja Atau dapat uang makan aja gitu ya Bisa mencari nafkah sendiri Tidak cukup sampai di situ Nah namun Kita juga harus tahu Uang yang kita dapati itu apakah halal Yang pertama Dan Sifat kita bagaimana menggunakan uang tersebut Sifat kita bagaimana bergaul Cara bicara kita Nah itu semua adalah segrombolan pemikiran-pemikiran orang tua Yang mempunyai impian yang luar biasa Mengharapkan anaknya itu bisa mewujudkan impiannya Nah itu mengenai impian Nah sampai ke ujung tentunya adalah sukses Sukses itu bukan cuman berarti sukses kita di duniawi sini Dengan uang banyak terus kamu marah-marah pada orang tua Dengan kamu berpangkat terus kamu ya merasa kamu harus didengar oleh orang tua Ya bukan seperti itu Nah namun banyak impian yang lebih luhur Ya tentunya mengingkingkan anak menjadi anak yang berbudi luhur Nah itu impian dari kita cara merawat atau berbakti pada orang tua Merawat impian Nah yang keempat adalah merawat kebijaksanaan orang tua Nah ini juga adalah PR kita sebagai anak ya Tahu yang namanya berbakti Dan ingat bukan berbakti secara instan Bukan berbakti secara upload di facebook ya Upload di media sosial Atau sekedar di foto-foto Sehingga kamu merasa Ih aku sudah jadi anak berbakti Tidak perlu Bapak Ibu Nah yang keempat tadi adalah Sampai kita harus merawat yang namanya kebijaksanaan Seperti itulah Jika kita sebagai anak bisa melakukan empat hal ini Barulah kita disebut anak yang berbakti pada orang tua Merawat kebijaksanaan orang tua itu adalah Merawat bagaimana semakin tua itu dia akan semakin bijak Dan maafnya semakin tua Semakin dia mendekati kontrak hidup di dunia ini Dia bisa lebih berguna Dan dia bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat Untuk hidupnya Sampai nanti dia menutup mata Tabungannya cukup untuk dia berjalan Nah jadi ini juga PR kita sebagai anak yang paling berat Yang harus kita lakukan Yaitu membentuk kebijaksanaan orang tua Nah jadi jangan berpikir Iya kalau sudah tua ya sudah pikun Itu karena kenapa? Karena anak-anaknya tidak merawat kebijaksanaannya Karena orang tua itu harus bertubi-tubi Kita ingatkan bertubi-tubi kita Kita memberitahu Kita seperti anak-anak Seperti kita mengajar anak umur 2 tahun Harus diberi contoh Harus diberi bagaimana Kita selalu menemani-menemani disini Harus selalu mengingatkan Seperti anak-anak balita itu ya Selalu harus diingatkan Maksudnya eh anakku kamu harus begini-begini Nah orang tua untuk meningkatkan kebijaksanaannya Ya juga harus seperti itu Ya di saat dia lupa Untuk misalnya kita mengingatkan Di dalam hal Menggunakan ibadah misalnya Dia lupakan ibadah Ya kita ulang lagi Besok dia lupa lagi Kita ulang lagi Nah itulah kita bagaimana Setiap hari Meningkatkan kebijaksanaannya Nah buat Bapak Ibu Kita yang belum tua Ayo Sebelum kamu Enggak Dan kita tidak tahu Apakah kita sempat tua Dan tentunya sebelum kita sampai ke usia tua Persiapkanlah menjadi orang tua yang bijaksana Sehingga tidak menyusahkan anak-anak kita Tidak menyusahkan cucu-cucu kita Dan semua generasi keturunan kita Dengan kita semakin hidup Semakin tua Semakin bijak Semakin tua Semakin berharga Bukan berharga karena duit Dan kedudukan kita Tapi berharga karena kebijaksanaan kita Di usia yang sudah tua Kalau kamu diberi kesempatan hidup sampai 70, 80, 90 tahun Kamu masih bisa bermanfaat Untuk orang banyak Maka itu tidak akan menyusahkan anak cucumu nantinya Nah jadi Buat kita orang-orang yang di zaman now Zaman sekarang ini Sangat mengerikan jika kita sudah mengabaikan dan lengah Dengan yang namanya berbakti Jadi berbakti itu bukanlah hal yang sepele Kita tahu tidak sepele Tapi hal-hal yang kita lakukan adalah hal-hal sepele yang selalu kita lakukan Kita maunya instan Maunya cepat Maunya berasa Saya sudah berbakti kok Dia mau kemana saya antar Dia mau makan apa saya belikan Dia mau apa Belum Belum cukup untuk Cuma hanya Sekedar seperti itu Nah ini untuk orang Ini untuk orang yang Yang masih hidup ya Bapak Ibu Coba kita bayangkan Kita juga diminta Mengenang Jasa-jasa leluhur kita Ya contohnya Kakek nenek kita Ya Kakek nenek kita itu adalah orang tua dari orang tuanya kita Gitu loh Jadi jangan berkata Ah Udah kakek saya itu udah kakek-kakek cicit-cicitnya Dan mereka punya jasa loh Justru mereka membesarkan ayah ibu kita Dan kita punya kesempatan dibesarkan oleh ayah ibu kita Nah inilah disebut tadi kita ibarat air Ya kita harus tahu sumbernya dari mana Nah ini yang kita harus ingat Di saat kita mengunjungi atau kita jiarah Ya mungkin buat kita semua Bapak Ibu Semua agama ada melakukan jiarah Namun kita harus tahu apa maksud dari jiarah Jadi jangan sampai kita melenceng dari hal yang sebenarnya Ya memang dikumandangkan oleh setiap makna Setiap agama makna Maknanya itu yang harus kita dapat Jadi jangan sekedar Oh cuman yang kita tahu ya sekarang kadang jiarah itu ya sekedar-kedar ngumpul Jiarahnya gak sampai satu jam Tapi kepengen ngumpulnya itu Reuninya itu kesana kemari gitu loh Sehingga melupakan yang namanya sebenarnya mengenang leluhur itu punya arti yang sebenarnya Ya semua hukum di dunia ini membutuhkan landasan yang namanya ketenangan dan keharmonisan Jadi hukum barulah dapat ditegakkan Mulai dari mana dilakukan Nah kita harus tahu dimulai dari mana Nah lakukan mulai dari diri kita sendiri Nah diri kita sendiri kemudian keluarga kemudian kelompok kecil Kita harus hati Maksudnya gunakan hati kita seperti ini Mendengarkan perkataan bijak Perkataan orang bijak dahulu Yaitu Kembalikan hati berbakti Dan rasa hormatmu Dan kemudian mempraktekkan serta melaksanakannya Nah inilah yang diminta dari kita sebagai manusia Yaitu menegakkan yang namanya ketenangan Dari mana kita memulai Yang pertama adalah kita melakukan atau mempraktekkan Kembalikan hati berbakti Rasa menghormati Itu dengan lima hubungan antar manusia Nah apa itu lima hubungan antar manusia Seperti di yayasan kita selalu ada kelas ya Buat bapak ibu dan sahabat moralitas Dimanapun berada Nah seperti ini Ini dia lima hubungan antar manusia Yang pertama adalah membahas hubungan orang tua dan anak Kemudian adalah hubungan atasan dan bawahan Kemudian hubungan antara sesama saudara Hubungan antara suami dan istri Dan hubungan antara sesama teman Inilah disebut hubungan antar manusia Lima hubungan yang kita lewati bersama manusia yang manapun Nah baik setelah itu kita juga harus menjalankan yang namanya Ucang lima kebiasaan manusia Apa saja kebiasaan manusia itu Ada kebaikan Ada keadilan Ada kesopanan Ada kebijaksanaan Dan bisa dipercaya Nah bapak ibu Lima kebiasaan manusia ini Yang sudah beberapa hari yang lalu Kita juga sudah banyak membahas Apa hubungannya lima kebiasaan manusia ini Dengan lima organ tubuh yang penting di dalam tubuh manusia Kita ternyata punya hubungan yang cukup erat Ya kalau kita mempunyai habit yang baik Yaitu habit lima kebiasaan manusia ini Nah yang ketiga Kita juga diminta praktek yaitu Empat pemikiran dan gagasan Di dalam pikiran kita Itu harus ada yang namanya Kesopanan Keadilan Dan tahu rasa malu Ya Tahu malu Dan kita juga harus tahu Bagaimana melihat Punya rasa takut ya Dalam hal berbuat Yang keempat adalah Kita mempraktekkan Atau melaksanakan apa Delapan moral Delapan moral ini berisi tentang Berbakti yang pertama Kemudian hubungan antar Hubungan antar saudara Kemudian juga berbicara tentang Keadilan Kepercayaan Kesantunan Kesopanan Keadilan Juga tahu malu Tahu rasa malu Dan rasa takut Nah ini delapan moral Yang harus kita praktekkan Jadi semua kita mulai Dari diri kita sendiri Kita tidak bisa menuntut orang lain Asalkan kita bisa Mempraktekkan Keempat macam Pendidikan moral ini Keempat macam Hal dalam mempraktekkan moral Maka disana ada Cahaya yang terang Buat kita Maka disana kita sudah bisa Melihat tempat yang indah Ya mungkin surganya di dunia Sehingga kita bisa Menjalankan kehidupan kita Dengan mempunyai arti Mempunyai Apa ya Mempunyai Rasa Atau mempunyai Hikmah yang lebih baik Di saat kita berada Di dunia ini Nah sebelum kita Menjadi Leluhurnya orang Baik sahabat moralitas Kita kembali Kita periksa bentar Setelah edukasi berikut ini Buat bapak ibu Dan sahabat moralitas Yang ingin bertanya Silahkan boleh tinggalkan Di live sec Terima kasih Silahkan lause Bagaimana ajarin anak Supaya berbakti Tapi bagaimana Ajarin anak Supaya berbakti Benar ya Bagaimana caranya Banyak orang tidak tahu Satu Jadilah teladan terbaik Mulailah Mengubah diri sendiri Selalu kita kemadakan Jadilah teladan terbaik Mulailah Mengubah dirimu sendiri Itu bakti Bagaimana sejauhan Kalau tidak Kamu cuma yungur Tidak bisa Semua harus Berangkat dari teladan Dan hati-hati Dengan teladan ini Ada teladan yang negatif Ada teladan yang Keputin Tapi bakti Mulai dari ini Yang kedua Bakti bagaimana Bisa terlaksana Karena orang tua Dan guru Haruslah bisa Berhubung Sama Dengan Baik sahabat moralitas Kita kembali lagi Di Pembelajaran kita Hari ini Yang bercerita Masih dengan Wujudkan Rasa bakti Dan hormatmu Di hari Ching Bing Jadi kepada Leluhur saja Kita harus punya Sikap Bakti Dan hormat Apalagi kepada Yang masih Berada di depan Mata kita Tadi kita bercerita Tentang Empat hal Empat pembelajaran Yang harus kita Kembalikan Hati berbakti Kita Dan rasa hormat Juga mempraktekan Serta melaksanakan Yang pertama adalah Lima hubungan Antar manusia Lima Kebiasaan manusia Kebiasaan baik manusia Empat pemikiran Dan gagasan Yang harus kita Masukkan Yang keempat adalah Delapan Moralitas Dalam bidang Pendidikan Sara Mandarin itu Berbicara tentang Kepercayaan Dan keyakinan Leluhur Terutama berfokus Pada pembelajaran Dan pengkajian Dengan cermat Tentang Mengenang Akhir Dengan hati-hati Mengungkapkan Rasa terima kasih Terhadap Leluhur Serta Juga percaya Bahwa Rohnya Leluhur Di langit Akan terus Memberkati Dan melindungi Keturunannya Nah inilah Rasa yang harus kita Berikan Rasa terima kasih Masih tetap Beri terima kasih Walau Leluhur kita Sudah tidak ada Karena kenapa Rasa terima kasih Harus kita bangkitkan Berkat Leluhur Kitalah Maka bisa Merawat Ayah dan Ibu kita Karena Ayah ibu kita Sehat Maka Ayah ibu Bisa merawat Kita Sampai disini Asal-usul Festival Siming Didasarkan Pada ritual Kaisar Dan jendera Kuno Mengadakan Upacara Peringatan Di makam Kemudian Kalangan Rakyat Mengikutinya Mengadakan ritual Dan membersihkan Makam Yang telah Menjadi Satu tradisi Tentang Masyarakat Yonghoa Ini Nah Tadi Tujuan Sekarang Kita akan Melihat Tujuan Kita Mengenang Leluhur Itu Untuk Apa Nah Dalam Buku Lunyi Mengatakan Bahwasannya Yang mengatakan Bahwasannya Senceng Senceng Cui Yuan Mingte Kuihou Artinya Dengan Berhati-hati Dan Penuh Hormat Kita Mengatur Upacara Perkabungan Dan Pemakaman Orang tua Mengungkapkan Kesedihan Dan Duka Cita Mengenang Leluhur Di masa Yang Lampau Melakukan Ritual Dengan Tulus Dan Penuh Hormat Dengan Cara Begini Perilaku Moralitas Rakyat Akan Menjadi Semakin Murni Semakin Jujur Dan Semakin Tulus Hatinya Inilah Akar Dari Kita Mengajar Dan Belajar Jadi Disini Kita Menikatakan Banyak Orang Merasa Kalau Sudah Meninggal Itu Ya Sudah Selesai Seperti Itu Ya Memang Kita Tidak Bisa Disini Mengungkapkan Sedihan Bukanlah Kita Harus Memakai Harus Menangis Ya Menggunakan Memakai Air Mata Kita Sampai Seberapa Banyaknya Untuk Bisa Mengungkapkan Kesedihan Dan Duka Cita Kita Bukan Seperti Itu Tapi Itu Dari Hati Kita Ya Bagaimana Kita Merasakan Bagaimana Kita Mengenang Orang Tua Kita Atau Leluhur Kita Di Saat Sudah Tidak Ada Di Saat Dia Sudah Meninggal Kita Masih Mengingat Apa Yang Diajarkannya Apa Yang Diberikan Teladan Pada Kita Dan Kita Masih Bisa Menghormatinya Cara Menghormatinya Ya Kita Dengan Ketulusan Hati Mengatur Upacara Pemakamannya Ada Orang Hanya Sekedar Ya Sekedar Memberikan Acara Pemakamannya Bukan Dilakukan Dengan Hikmah Bahkan Bapak Bapak Ibu Sekarang Kita Sudah Melihat Mungkin Sekarang Di media Sosial Bisa Melihat Bahkan Di acara Pemakaman Itu Banyak Hal-hal Yang Agaknya Aneh Seharusnya Kita Mengungkapkan Rasa Kesedihan Atau Rasa Syukur Syukur Ini Rasa Berterima Kasih Kepada Leluhur Kita Untung Saya Punya Ibu Yang Luar Biasa Untung Saya Punya Ayah Untung Punya Kakek Saya Untung Punya Nenek Yang Begitu Luar Biasa Waduh Hari Ini Sudah Diada Dia Tadi Mengajarkan Saya Apa Apa Itu Semua Kita Ingat Berada Di Dalam Pikiran Kita Jadi Bukan Kita Pestaporakan Bukan Kita Minta Ada Sekarang Kalau Kita Lihat Karena Tidak Ada Hubungan Yang Lebih Dekat Katanya Dia Tidak Bisa Mengeluarkan Air Mata Sehingga Dia Membayar Orang Orang Yang Khusus Datang Untuk Menangis Jadi Ada Yang Seperti Itu Ada Juga Yang Di Pemakaman Itu Mereka Pesta Miras Katanya Minum Minuman Happy Jangan Sedih Kalau Ini Benar Bapak Ibu Di Dalam Pemakaman Orang Tua Kita Memang Kita Tidak Diminta Over Kesedihan Tapi Kita Diminta Untuk Bisa Menghormati Orang Tua Kita Yang Sudah Tiada Itu Jadi Jangan Sampai Kita Berpesta Kita Jangan Sampai Melakukan Melakukan Yang Artinya Aneh Yang Harus Sampai Kita Minum Minum Disitu Sampai Kita Minum Itu Sampai Kita Kehilangan Akal Sehat Kita Sehingga Apa Yang Terjadi Sifat Atau Sikap Kita Jadi Agak Aneh Di Saat Itu Karena Kalau Sudah Kehilangan Akal Sehat Ya Bisa Kita Tahu Ya Kalau Sudah Mabuk Itu Ya Bagaimana Sifatnya Nah Ini Yang Maksud Dari Kita Hati-hati Di Saat Kita Mengungkapkan Kesedihan Kesedihan Dan Dukacita Kita Banyak Bapak Ibu Yang Salah Sebenarnya Di Saat Upacara Perkabungan Atau Pemakaman Tapi Ya Mau Dibilang Salah Atau Tidak Ya Kadang-kadang Kacamata Mana Yang Mereka Lihat Tapi Kita Juga Memohon Pada Bapak Ibu Semuanya Hargailah Orang Tua Kita Walaupun Sudah Tiada Ya Itu Yang Paling Penting Baik Orang Bijaksana Zaman Dulu Berpendirian Bahasanya Sifat Manusia Pada Dasarnya Baik Semua Manusia Bisa Menjadi Seperti Yawsun Dan Kenapa Kita Minta Seperti Sama Dengan Yawsun Yawsun Itu Adalah Cerita Kuno Cerita Berbakti Walaupun Sudah Kuno Tapi Baktinya Luar Biasa Mempengaruhi Sampai Kita Sekarang Ini Karena Kenapa Dia Walaupun Ayah Walaupun Ibunya Sudah Meninggal Waktu Di saat Dia Di usia Yang Masih Kecil Dia Itu Masih Tetap Menjalankan Baktinya Bahkan Mau Dikerjain Mau Dibuat Oleh Ibu Tirinya Itu Mau Dibuat Hancur Dicelakai Oleh Ibu Tirinya Dia Masih Tetap Melakukan Baktinya Tidak Marah Dan Dan Masih Melakukan Hal Yang Harusnya Sebagai Anak Itu Kita Harus Berbakti Nah Maka Kita Diminta Supaya Bisa Meneladani Ya Walaupun Bukan Ibu Kandung Sendiri Nah Dengan Kata Modelen Sekarang Ini Dapat Dikatakan Bahwa Manusia Dididik Dan Diajari Dengan Baik Nah Tetapi Dalam Prakteknya Mereka Telah Membuktikan Bahwa Pengajaran Bakti Dan Hormat Ini Sebagai Dasar Pengajaran Dari Kebaikan Hati Merupakan Ajaran Harmonis Yang Paling Efektif Jadi Bapak Ibu Kepengen Punya Keluarga Yang Harmonis Ayo Kita Kembalikan Ke Pengajaran Bakti Dan Hormat Nah Jadi Bakti Dan Hormat Yang pertama Yang harus Kita Lakukan Yaitu Pada Kedua Orang Tua Dan Juga Pada Leluhur Yang Sudah Tiada Ya Kakek Nenek Kita Nah Dalam Buku Li Ji Shue Ji Juga Mengatakan Untuk Membangun Negara Dan Mengatur Rakyat Haruslah Terlebih Dahulu Mengutamakan Pendidikan Dan Pembelajaran Jadi Bapak Ibu Anak Yang Baik Itu Hasil Didikan Anak Yang Jahat Juga Hasil Didikan Mengenang Leluhur Adalah Metode Pengajaran Untuk Mempraktekkan Ajaran Berbakti Yang Diajarkan Orang Bijak Luhur Sungguh Sungguh Membawa Adat Istiadat Yang Murni Dan Jujur Bagi Masyarakat Menciptakan Masyarakat Dan Dunia Yang Harmonis Nah Jadi Bapak Ibu Inilah Kita Kembali Ke Namanya Praktek Ajaran Moral Itu Tujuannya Supaya Kita Terdidik Kenapa Bisa Terdidik Agar Kenapa Anak Cucu Ini Bisa Ngeliat Waktu Saya Jiarah Orang Tua Saya Lakukan Apa Atau Ketawa Ketiwi Di sana Atau Dia Benar Benar Menggunakan Hatinya Berdoa Di sana Dia Menggunakan Hatinya Untuk Mengucap Syukur Di sana Dan Berterima Kasih Pada Orang Tua Mesyukur Karena Apa Karena Kita Punya Leluhur Yang Baik Kita Punya Leluhur Yang Bijak Kita Punya Leluhur Yang Mempunyai Didikan Yang Baik Buat Kita Sehingga Kita Dapat Apa Peninggalannya ya Peninggalannya Jadi Bukan Peninggalan Harta Bendanya Tapi Peninggalan Ajaran Yang Diberikannya Nah Sekarang Dalam Mengenang Leluhur Merupakan Wujud Nyata Dari Berbakti Kepada Orang Tua Nah Berbakti Pada Orang Tua Dan Menghormati Guru Mengenang Leluhur Adalah Wujud Nyata Dari Berbakti Pada Orang Tua Bakti Pada Orang Tua Adalah Inti Dari Pendidikan Nah Siau Yaitu Berbakti Diawali Oleh Orang Tua Cing Yaitu Rasa Hormat Rasa Hormat Ini Diwakili Oleh Guru Guru Jadi Bapak Ibu Pembelajaran Kita Kita Lihat Tadi Adalah Siau Sekarang Cing Nah Kita Harus Mempraktekan Atau Memperlakukan Orang Tua Dengan Hati Berbakti Memperlakukan Guru Itu Dengan Rasa Hormat Inilah Yang disebut Dengan Orang Yang Bermoral Dan Orang Yang Terpelajar Ini Merupakan Dasar Dari Perilaku Moralitas Dan Sumber Berkah Jadi Bapak Ibu Jika Ingin Memperbaiki Memperbaiki Nasib Memperbaiki Keluarga Memperbaiki Kehidupan Kita Tentunya Harus Dipegang Dari Kedua Poros Ini Yaitu Memperlakukan Orang Tua Dengan Hati Berbakti Memperlakukan Guru Itu Dengan Rasa Hormat Jadi Supaya Kamu Disebut Orang Yang Bermoral Karena Kamu Memperlakukan Orang Tua Dengan Hati Berbakti Kamu Mau Dibilang Orang Yang Terpelajar Karena Kamu Memperlakukan Guru Dengan Rasa Hormat Nah Inilah Sumber Sumber Kita Mendapat Berkah Seseorang Yang Berbakti Dan Menghormati Guru Berada Di Lingkungan Apapun Tetap Mendapatkan Berkah Seseorang Yang Tidak Berbakti Dan Tidak Menghormati Guru Orang Seperti Ini Tidak Akan Mendapatkan Berkah Jadi Bapak Ibu Sinalnya Gampang Sekali Untuk Kita Tahu Eh Aku hari ini Berkahnya Kok Berkurang Ya Aku hari ini Kok Sial Sekali Ya Aku Lama Sekarang Makin Ini Nah Disinilah Kita Harus Tahu Bahwasannya Apa Kenapa Berkah Kita Semakin Berkurang Kenapa Keberuntungan Kita Berkah Itu Seperti Keberuntungan Keberuntungan Kita Kenapa Semakin Berkurang Kita Harus Koreksi Diri Apakah Kita Sudah Menghormati Guru Nah Jika Dua Poros Ini Nanggung Jadi Tentu Berkahnya Juga Nanggung Tapi Jika Kedua Poros Ini Secara Maksimal Kita Lakukan Maka Berkah Juga Akan Semakin Maksimal Yang Bisa Kita Dapati Nah Dan Kita Coba Akan Lihat Kembali Itu Supaya Ada Signal Mendapatkan Berkah Nah Buat Sahabat Moralitas Dua Hal Ini Kita Harus Sama-sama Mengingat Kita Harus Sama-sama Mengerti Dan Kita Harus Sama-sama Memahami Agar Kita Selama Hidup Mampu Memupuk Atau Melipat Gandakan Berkah Dalam Hidup 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 Nah Kita Tidak Bisa Bertanya Mengapa Berkah Saya Kok Kurang Kenapa 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 Kita Tidak Bisa Hanya Menggunakan Kenapa Kenapa Tapi Kita Harus Cari Sebabnya Sebabnya Ada Dimana Oh Dimana Kita Kurang Dalam Hal Berbaktika Atau Kita Kurang Dalam Hal Menghormati Guru Seperti Tadi Kita Matakan Berbakti Pada Orang Tua Ada Empat Poin Yang Harus Kita Lakukan Menghormati Guru Poin Yang Paling Penting Adalah Bukan Langsung Kita Memberikan Hormat Pada Guru Tapi Menghormati Guru Itu Adalah Bagaimana Kita Menjalankan Apa Yang Guru Ajarkan Kepada Kita Kita Mempraktek Kannya Dan Kita Akan Menjadi Teladan Untuk Orang Lain Lagi Nah Inilah Baru Kita Namakan Kita Telah Menghormati Guru Nah Jika Bapak Ibu Deteksi Yang Pertama Yang Bisa Kita Lakukan Ini Nah Tentunya Kita Bisa Banyak Mengoreksi Diri Kita Sendiri Nah Baik Bapak Ibu Juga Karena Waktu Kita Juga Harus Break Sebentar Sehingga Kita Ada Video Edukasi Yang Bapak Ibu Lihat Seperti Tadi Bagaimana Mengajari Anak Supaya Berbakti Tadi Kita Sudah Bahas Yang Pertama Harus Menjadi Teladan Terbaik Dengan Mengubah Diri Kita Sendiri Nah Yang Kedua Tadi Itu Adalah Orang Tua Dan Guru Dan Yang Ketiga Itu Kita Tambah Satu Lagi Yaitu Suami Istri Harus Bekerja Sama Sehingga Bakti Itu Bisa Dilahirkan Baik Kita Lihat Ajaran Budi Pekerti Diajarkan Terpenting Adalah Berbakti Pada Orang Tua Dan Juga Mengamati Guru Jadi Dua Hal Ini Kenapa Kita Memasangkan Mengamati Orang Tua Dan Guru Dimana Saat Pada Kematian Kita Bergabung Selama Tiga Tahun Aku Akan Mengatakan Satu Hari Menjadi Burumu Maka Seumur Hidup Akan Menjadi Orang Tua Guru Orang Tua Melahirkan Kita Mendidik Kita Memberi Kita Kedipan Guru Itu Menggunakan Apa Kebijaksanaan Memberi Kejelasan Tentang Kedipan Jadi Sudah Seharusnya Kita Mengingat Jasa Orang Tua Dan Jasa Guru Dan Juga Seharusnya Kita Bakti Bisa Orman Memelihara Dan Melayani Orang Tua Kita Juga Jadi Manusia Seharusnya Mempunyai Sifat Hati Tidak Hanya Pada Orang Tua Tapi Pada Tua 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 Baik Baik Sahabat Moralitas Dan Bapak Ibu Dimanapun Berada Kita Berada Di Sesi Yang Terakhir Bapak Ibu Boleh Berbagi Boleh Bertanya Boleh Bercerita Tentang Kehidupan Yang Pernah Dilewati Bagaimana Dengan Rasa Bakti Dan Hormat Yang Pernah Kamu Berikan Sehingga Memberikan Hasil Yang Sangat Luar Biasa Sehingga Mempengaruhi Kehidupan Kamu Baik Ada Yang Bertanya Ya Silahkan Loh Nah Buat Bapak Ibu Yang Masih Belum Bertanya Ya Boleh Kita Tunggu Di Live Check Dari Yayasan Yaitu Facebook Yayasan Pelatihan Moralitas Budi Pekerti Bangsa Indonesia Juga Di Instagram Ya Live Di Instagram Erina Wongso Baik Silahkan Loh Se Jika Ada Yang Bertanya Baik Nah Disini 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 Sudah Ada Yang Bertanya Saya Mungkin Harus Di Terima Kasih Katanya Selamat Suri Terima Kasih Buat 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 Pembelajaran Hari Ini Lo Sebelumnya Lo Se Saya Memberi Pendapat Tadi Lo Mengatakan Kita Harus Berbakti Kepada Orang Tua Karena Air Yang Pertama Kita Minum Adalah Asi Air Susu Ibu Atau Air Dari Orang Tua Kita Apakah Bisa Jika Kita Mengartikan Berbakti Kepada Orang Tua Karena Orang Tualah Yang Sudah Bersusah Payah Membesarkan Dan Mendidik Kita Jadi Lo Se Bagaimana Jika Ada Beberapa Kondisi Contohnya Ada Anak Yang Tidak Bisa Minum Asi Dari Dia Lahir Karena Air Asi Ibunya Tidak Keluar Maka Dia Meminum Susu Kemasan Ada Juga Kondisinya Dia Seorang Anak Angkat Dia Tidak Tahu Air Asi Siapa Yang Dia Minum Ketika Dia Lahir Atau Bahkan Dia Tidak Tahu Ibu Kandungnya Siapa Tetapi Dia Sekarang Sangat Baik Tapi Ibu Dia Sekarang Sangat Baik Mendidiknya Apakah Anaknya Nanti Tetap Berbakti Maaf Lo Se Jika Pendapat Saya Ada Yang Salah Mohon Arahannya Baik Kita Kembali Ke Awal Normali Bagaimana Naturalnya Bercerita Naturalnya Kehidupan Kita Secara Alaminya Normalnya Nah Kita Bercerita Sumber Air Yang kita Minum Maka Maka Kenapa Ada Slogan Atau Peribahasa Bukan Slogan Lagi Sudah Menjadi Peribahasa Surga Ada Di Bawah Telapak Kaki Ibu Nah Itulah Yang Menjadi Salah Satunya Bahwasanya Air Pertama Yang kita Minum Adalah Air Susu Ibu Nah Air Susu Ibu Sebagai Ibu Kita Yang Di saat Hamil Sampai Kita Melahirkan Nah Paling Tidak Di saat Kamu Melahirkan Anak Tersebut Di Minggu Minggu Pertama Itu Bisa Menghasilkan Air Asi Bisa Menghasilkan Air Asi Nah Untuk Selanjutnya Ya Butuh Kita Sebagai Di Dunia Kesehatan Bagaimana Memperlancar Air Asi Nah Sampai Teknologi Sekarang Sudah Luar Biasa Bagus Sehingga Air Asi Tetap Bisa Dihasilkan Apakah Dengan Minuman Tradisional Atau Obat Atau Bagaimana Ya Itu Bisa Menghasilkan Asi Jadi Sebagai Ibu Yang Sudah Pernah Melahirkan Walaupun Tidak Sebotol Satu Tetes Air Asi Itu Pasti Ada Ya Mungkin Boleh Nanti Kita Coba Survei Juga Apakah Benar Benar Sampai Kering Dia Gak Punya Air Asi Tapi Seharusnya Satu Tetes Pasti Ada Karena Itu Adalah Minuman Yang Pertama Nah Selanjutnya Dia Tidak Bisa Minum Lagi Mungkin Karena Produksi Asi Tidak Bisa Akhirnya Dia Meminum Susu Kemasan Ya Sah Sah Saja Tapi Yang Tadi Saya Katakan Bahwasannya Tetesan Pertama Yang Dia Minum Adalah Air Asi Nah Kemudian Juga Bagaimana Jika Kondisi Yang Tadi Ya Yang Kondisi Kalau Air Dari Dia Lahir Air Asi Ibu Itu Tidak Sama Sama Sekali Keluar Setahu Saya Kalau Maaf Kalau Air Asi Ibu Tidak Bisa Keluar Itu Sangat Menderita Sekali Bagi Seorang Ibu Karena Itu Akan Terkondisi Dia Bisa Demam Nanti Bisa Meriang Jika Air Asi Itu Tidak Dikeluarkan Nanti Boleh Mungkin Ke Ahlinya Kan Bisa Tahu Nah Kemudian Ada Juga Kondisi Seorang Anak Angkat Nah Anak Angkat Ini Bapak Ibu Pasti Juga Dikondisikan Oleh Tentunya Dia Dilahirkan Oleh Maaf Dia Dilahirkan Oleh Seorang Ibu Dia Pasti Punya Ibu Cuman Tadi Dia Anak Angkat Dia Tidak Tahu Lagi Kemudian Mungkin Ada Yang Bahkan Dia Tidak Tahu Siapa Ibunya Ada Yang Mungkin Melahirkan Meninggal Atau Bagaimana Nah Itu Sas Saja Tapi Itu Yang Kita Artikan Bahwasannya Dia Masih Lahir Di Dalam Rahimnya Seorang Ibu Dan Dia Bisa Mendapatkan Satu Tetesan Air Asi Yang Menjadi Pertama Dia 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 Jadikan Air Sumber Air Yang Pertama Jadi Jadi Tadi Tadi Bertanya Jasa Orang Tua Ya Boleh Nah Jadi Banyak Yang Bertanya Ada Yang Sudah Ibunya Tidak Ada Lagi Atau Ibunya Entah Kemana Atau Sekarang Di Jaman Now Ini Kita Banyak Melihat Ibu Membuang Anaknya Saja Begitu Saja Nah Itulah Yang Harus Kita Cegah Kondisi Seperti Itu Nah Kemudian Pertanyaannya Apakah Anaknya Nanti Tetap Berbakti Nah Kembali Nanti Ke Ajaran Dari Orang Yang Mendidik Nah Seperti Orang Tua Saya Ibu Saya Itu Ada Ada Dua Ibunya Satu Ibu Yang Melahirkannya Ibu Yang Melahirkannya Enggak Tahu Usia Berapa Begitu Dilahirkan Atau Usia Berapa Saya Lupa Kemudian Dia Diberikan Kepada Adik Adiknya Adiknya Sendiri Jadi Nah Jadi Dia punya Dua Ibu Kenapa Dia Diberikan Karena Di saat Itu Kondisi Ibu Yang Melahirkannya Itu Sangat Sangat Miskin Sampai Gak Bisa Kasih Makan Jadi Akhirnya Diberikan Mama Saya Ini Diberikan Oleh Ibu Yang Satu Lagi Adiknya Nah Adiknya Inilah Yang Membesarkannya Jadi Dia Ada Ibu Yang Melahirkannya Ada Ibu Yang Membesarkannya Jadi Dua Mamanya Nah Itu Kondisi Waktu Sudah Sangat Lama Jadi Karena Masalah Ekonomi Ada Juga Yang Memang Masalah Yang Memang Kondisi Ya Kalau Sudah Kita Lihat Sekarang Di Jaman Now Kondisinya Memang Sudah Agak Aneh Agak Edan Anak Yang Baru Lahir Dibuang Ketong Sampah Ada Yang Ambil Jadi Supaya Kita Tidak Punya Nasib Yang Seperti Itu Dan Next Generation Juga Tidak Seperti Itu Ayolah Tadi Dikatakan Kita Perbaiki Diri Kita Dari Lima Hubungan Antarmanusia Juga Kemudian Masih Lima Hubungan Antarmanusia Empat Pemikiran Dan Juga Delapan Moral Dan Masih Ada Lima Kebiasaan Manusia Dan Itulah Yang Harus Kita Praktekkan Saya Rasa Itu Dia Jadi Kalau Cerita Kondisi Anak Angka Dan Ini Bisa Berbakti Atau Tiba Berbakti Tergantung Pada Hati Ibu Yang Menjaganya Ibu Yang Melahirkannya Tapi Buah Sahabat Moralitas Saya Baru Dapat Kabar Sudah Teknologi Sudah Agak Edan Sedikit Saya Tahu Apakah Punya Manfaat Atau Tidak Punya Manfaat Tapi Kalau Saya Sendiri Melihat Sedih Sekali Bahasanya Sekarang Teknologi Sudah Ada Wanita Ini Tidak Perlu Hamil Cuman Hanya Diketemukan Embryo Dari Laki Laki Dan Perempuan Diketemukan Kemudian Dibuatlah Satu Wadah Layaknya Seperti Rahim Sehingga Anak Itu Bisa Hidup Disitu Nah Kita Punya Anak Nah Sisi Negatif Ini Kalau Kita Lihat Kenapa Zaman Now Sekarang Kemudian Di Kota Kota Besar Kota Kota Yang Udah Agak Canggih Katanya Itu Wanita Tidak Mau Hamil Dengan Alasan Nanti Bodinya Jelek Udah Agak Tua Terus Pokoknya Sudah Ini Jadi Dia Mau Stay Tetap Seperti Anak Gadis Seperti Itu Sehingga Dia Tidak Mau Hamil Tidak Mau Punya Anak Yang Kedua Alasannya Karena Ah Susah Buat Stress Kalau Punya Anak Yang Ketiga Karena Kondisi Ekonomi Tidak Sanggup Punya Anak Seperti Itu Jadi Hal Ini Sangat Miris Sebenarnya Kalau Kita Di Kacamata Moral Bayangkan Bapak Ibu Mana Tanda Bahwasannya Kita Punya Ibu Dalam Tubuh Kita Bapak Ibu Bisa Tinggalkan Pesan Di Life Check Di Dalam Tubuh Kita Mana Tanda Kita Punya Ibu Boleh Di Life Check Silahkan Mana Tanda Ada Ada Jawaban Ya Ada Jawaban Mana Tanda Bahwasannya Kita Punya Ibu Gitu Ada 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 Boleh Diperbesar Tanda Tanda Kita Ya Benar Pusar Ya Benar Ya Pusar Kita Itu Tanda Ibu Kita Ya Bahwasannya Kita Punya Ibu Coba Bayangkan Bapak Ibu Gimana Teknologi Agak Gimana Gitu Ya Di Dalam Kotak Gitu Ya Anaknya Dihur Makanya Dari Mana Tuh Ya Gak Tau Ya Jadi Kita Berharap Dunia Ini Jangan Seperti Itulah Ya Mudah-mudahan Kita Tidak Masuk Ke Kategori Itu Pusar Ini Menjadi Kita Karena Ada Ikatan Batin Bayangkan Kalau Sudah Dikotak Dia Sama Sipah Batinnya Dan Bahkan Saya Melihat Agak Edan Sedikit Katanya Kalau Ini Salah Produksi Kalau Nanti Anaknya Sudah Dibusorki Agak Kurang Ini Bisa Dihancurkan Seperti Produk Di Pabrik Jadi Gagal Gagal Produk Gagal Produk Bisa Dihabiskan Jadi Sahabat Moralitas Ya Tengah Lagi Sah-sah Saja Mungkin Banyak Yang Karena Rahimnya Tidak Kuat Karena Hal Kesehatan Dia Tidak Bisa Memberikan Tidak Bisa Hamil Itu Mungkin Salah Satu Tapi Kalau Bisa Kita Mesti Mengecek Kenapa Saya Tidak Bisa Hamil Kenapa Saya Tidak Punya Anak Nah Nanti Semua Jawaban Ini Ada Bisa Kita Temukan Di Pendidikan Moral Ini Sampai Kita Diberitahu Kenapa Sampai Kamu Tidak Punya Anak Cucu Nah Itu Ada Ada Sebabnya Sahabat Moralitas Jadi Jangan Salah Dan Sekarang Teknologi Udah Kita Lihat Kita Lihat Maafnya Kadang Telur Tidak Perlu Nikah Dia Bisa Bertelur Ayam Jadi Heran Dari Mana Lah Jadi Nanti Wanita Dengan Pria Gak Usah Nikah Dia Punya Anak Jadi Sahabat Moralitas Ikatan Batin Ini Akan Semakin Lama Apakah Semakin Ada Atau Tidak Semua Tergantung Dari Bapak Ibu Yang Hadir Hari Ini Yang Mendengar Pembelajaran Ini Agar Bisa Kembalikan Manusia Kepada Naturalnya Kepada Yang Semestinya Memakai Hati Itu Harus Ada Ya Baik Sahabat Moralitas Masih Kita Tunggu Pertanyaan Selanjutnya Apakah Masih Ada Oke Baik Jika Sudah Tidak Ada Jadi Terima Kasih Buat Sahabat Moralitas Yang Masih Terus Belajar Masih Meluangkan Waktu Untuk Meningkatkan Diri Dan Juga Hati-hati Jangan Hasal Hanya Meningkatkan Diri Nanti Akan Menjadi Orang Yang Memperbanyak Ilmu Pengetahuan Tapi Lupa Akan Praktek Dan Pelaksanaannya Sehingga Kita Terlena Nantinya Sepertinya Kita Saya Tahu Banyak Baik Sahabat Moralitas Sampai Disini Perjumpaan Kita Bercerita Dengan Wujudkan Rasa Bakti Dan Hormat Di Hari Cengbing Jadi Buat Orang Tua Dan Leluhur Yang Sudah Tidak Ada Baik Itu Masih Tetap Kita Lakukan Rasa Bakti Kita Dan Hormat Kita Pada Mereka Terima Kasih Sampai Jumpa Di Sesi Berikutnya Dan Apa Yang Kita Pelajari Ini Bisa Bermanfaat Untuk Orang Banyak Sehingga Kita Bisa Hidup Menjadi Orang Yang Memberi Manfaat Sehingga Kita Hikmah Yang Bisa Kita Dapati Baik Terima Kasih Sampai Jumpa Di Sesi Berikutnya Dan Selamat Sore Sisi Etaja Sampai Terima kasih Semangat, kasih dan bahagia Yang ku dapat Dan ku rasa Sungguh ku tak ingin berpisah Dengan waktu ini Cepat berlalu Itu hanya sementara Kita akan bersama Simpanlah tamismu Tersenyumlah selalu Engkau sahabatku Perkembangan ku Sungguh ku masih lindu Ku yakin kau pun begitu Kita bersama-sama Di dalam morantan Sedih Terlalu Semangat, kasih dan bahagia Yang ku dapat Dan ku rasa Sungguh ku tak ingin berpisah Dengan waktu ini Cepat berlalu Itu hanya sementara Kita akan bersama Simpanlah tamismu Tersenyumlah selalu Engkau sahabatku Selamat ku Penyemangatku Penyemangatku Jangan Jangan Waktu ini Cepat berlalu Oh Itu Hanya sementara Kita akan bersama Oh Simpanlah tamismu Tersenyumlah selalu Engkau sahabatku Penyemangatku Jangan 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 Jangan